Assalamualaikum, Kumahan, Darama Di video kali ini aku mau melanjutkan video aku yang sebelumnya Dan di video kali ini juga aku bakal sharing ke teman-teman Atau berbagi pengalaman tentang pengalaman aku Bahwasannya aku mengalami keguguran di usia kandungan 5-6 minggu Di video aku sebelumnya, aku kan udah ke klinik ya Dan di klinik itu aku dikasih obat penguat itu kan Nah setelah aku minum obat penguatnya Setelah beberapa hari dan obat penguat pun udah mulai mau habis Dan suatu ketika pada saat aku mau berangkat kerja Tepatnya itu pada saat setelah cuti lebaran Aku kan masuk kerja Lalu pagi hari aku mandi Dan pada saat aku mandi ada sesuatu yang keluar Maaf di area kemaluan ya Dan yang keluarnya itu berwarna putih Bisa disebut juga dengan jaringan ya guys Ini hal yang aku takut-takutin Hal yang menakutkan Kan dokter sebelumnya juga bilang ke aku Bahwa kalau misalkan ada jaringan yang keluar Harus segera dibawa ke dokter kan Nah setelah jaringan itu keluar Aku pun memutuskan untuk langsung periksa ke rumah sakit Setelah sampai di rumah sakit Aku pun langsung di USG oleh dokternya Dan hasil USG-nya Ternyata udah nggak ada kantongnya sama sekali Udah nggak ada kantong janinnya Dan kata dokter pun Kehamilan aku udah nggak ada Aku udah keguguran Nah aku kan di USG Di USG Di perut Lalu dokter menyarankan aku juga USG Di Bagina guys Jadi aku di USG Dan di berdalam pagina itu Banyak banget darah-darah yang belum keluar Jadi dokter ngasih aku obat Untuk peluru Memang kan Kalau misalkan kita keguguran itu Kita harus dikuret Nah itu hal yang paling aku takutin banget Itu hal dikuret guys Karena Selama ini aku nonton video kan Di Youtube Cari tau tentang kuret Itu senang banget sih Kalau menurut aku Dengar pengalaman temen-temen yang ada di Youtube ya Jadi aku Takut banget Dan untungnya dokternya Enggak Nyuruh aku kuret Dia ngasih obat peluru ke aku Kata dia Coba pakai obat peluru dulu Karena kehamilan aku masih kecil juga Jadi aku hanya dikasih obat peluru aja Untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan atau darah yang ada di rahim aku Nah dokter pun meresepkan obat peluru kandungan untuk satu minggu ke depan Setelah satu minggu aku pun suruh kontrol lagi USK lagi untuk mengetahui apakah sisa darah atau di dalam kandungan aku udah bersih atau belum Nah setelah aku konsumsi obat dari dokter Aku kan pulang langsung dokter menyarankan aku minum obatnya dan bed rest lagi selama satu minggu Jadi aku minum obatnya Dan pada saat setelah aku minum obatnya Itu darah banyak banget keluar guys Setiap aku pipis banyak banget darah yang keluar Dan aku gak ngerasain sakit ataupun pusing Aku sih berharap banget Dengan obat peluru ini aku gak akan dikuret guys Karena aku sangat takut banget yang namanya dikuret Belum pernah ngalamin yang namanya dikuret kan guys Jadi aku berharap banget Semoga dengan obat peluru ini Sisa jaringan atau sisa darah di dalam rahim aku bersih Nanti setelah seminggu ke depan Setelah aku tau hasil USKnya lagi Aku bakal kasih lagi videonya ke kalian Apakah aku gak harus dikuret atau dikuret guys Jadi tanda-tandanya mungkin kalian juga yang sedang hamil Ataupun calon ibu atau wanita Pasti kita harus belajar tentang ini kan Aku sharing aja ke kalian Jadi tanda-tandanya itu Kalau aku sendiri tandanya itu Jadi aku keluar darah Darahnya itu berwarna pink bukan flag lagi Dan gak banyak juga sih biasa aja Nah setelah itu Keluar gumpalan-gumpalan darah Selain gumpalan darah Lalu keluar jaringan Seperti warna putih aja Karena sejaringan itu misah ya Sama darah Jadi kalau kita siram air Sejaringan itu gak akan ancur Gak akan lebur Dia tetap malah warnanya berwarna putih banget Bagi teman-teman yang Mengalami keluhan seperti aku tadi Kalian harus segera periksakan ke dokter Jangan ditunda-tunda lagi ya Kalian harus USG juga Dan nanti juga bakal dikasih Obat ataupun Pemeriksaan lebih lanjut Tergantung kondisi kalian masing-masing Aku sedikit berbagi cerita aja ya Setelah dokter mengatakan Kalau aku keguguran Tentunya pasti setiap Wanita setiap calon ibu Pasti sedih dong ya Namanya keguguran kita Kehilangan calon baik kita Itu merasa sedih banget kan Cuma aku disini Ikhlas aja guys Karena kandungan aku juga masih kecil Masih lemah Cuman untuk kedepannya Aku bakal lebih berhati-hati lagi Lebih Jaga diri lagi Jaga kehamilan aku Jaga kesehatan aku Gak terlalu capek Aktifitas dipurangi Aku bakalan kayak gitu sih guys Karena Rasanya Sedih sih guys Ya Mengalami keguguran Dan pastinya juga Sakit juga Fisik kita juga sakit Karena keguguran itu Perut kita Pinggang kita Itu merasa sakit banget sih guys Oke sekian video dari aku Semoga video ini Bisa kalian ambil manfaatnya Dan jika kalian suka Share ke teman-teman kalian Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video Tampak di video Tampak di video Tampak di video Terima kasih